Intro Gue harus mikirin cara yang paling ampuh buat nyelakain Raya Biar dia gak bisa dateng ke pertandingan Tapi apa ya? Ah! Ah! Bisa-bisanya diingin sih Ah! Malu gue tau gak kayak gini Itu Iva namanya begitu tuh Gobreng ablik dimontaran disini Salah lu alat gue Hari ini Kita harus terima kekalahan Tapi Flo Gue pesen gelau Waktu pertandingan lu besok sama Raya Gue minta lu harus menang Karena sekarang semuanya di tangan lu Kalau lu bisa ngalahin Raya Untuk matis kita menang 2 poin Dan Warrior kalah Dan gue minta Lo jangan jadi gak berguna kayak Raya Bikin kita kalah Gue pasti berusaha buat menang Long Raya Mas Gue liat itu sih Kayaknya somong banget Baru menangan Mahvel Dia bilang dia gak berguna Cek Ya bisa gawat juga nih Kalau sampe dia denger masalah ini Dia gak ada bisa jadi perang dunia nih Pasti itu Eh Flo Masih tau nih sama lu Lu jangan gak peremes si Raya Walaupun lu juara bertahan Ingat Lu pernah kalah sama dia Dan intinya Lu harus fokus latihannya Atau Gimana kalau kita Pakai cara curang Gue harus mikirin cara yang paling ampuh Buat nyelakain Raya Biar dia gak bisa dateng ke pertandingan Tapi apa ya? Tanya kamu teh harus inget pesan ambuknya Namun kamu kalau mau pertandingan Kamu teh kudu nguasain yang namanya Teknik pernapasan Hmm Siga kiri Siga kiri Exhale Amba teh geseran dikit tuh Amba Iya segini udah ganggu wae Once more ayo Inhale Exhale Heee Nah gitu Namun kamu kalau udah nguasain Etat teknik pernapasan Hmm Ambu mah yakin Kamu teh bakalan lebih konsentrasi Untuk menghadepin lawan kamu Hmm gitu Tapi Ambu Abah teh Jadi liar Ngeliat pertandingan Semalem Deyan sama si Barak Abah teh takut Kalau Raya teh nanti pingsan Kayak si Deyan Duh Abah mah belum siap lah Shhh Hari abad teh nangasih gitu pisan Menih Hubia pisan Dah kalo memang Dalam pertandingan ada yang pingsan mah Atu wajar bah Tapi kan Ambu mah teh yakin Kalo anak Ambu teh Insya Allah Ga bakalan pingsan Panat tuh anak Ambu mah Hmm si gajah go pisan Hmm Si gajah go pisan Bakalan jadi Juara gitu Tapi Tetep aja atu Ambu Abad teh belum siap Kalo Ngeliat Raya teh bertanding Mending Mending mundur aja Atunya Raya mending aja mundur Mau sepertanding Hih gak mau apa Masa iya Raya disuruh nyerah sebelum pertandingan sih Pah Raya ini adalah calon penentu kemenangan di klub warrior Jadi Raya gak mau mundur Pokoknya Raya harus terpertarung Eh Aba Eh Dia mahal sih ngapain Si abang ngajarin ayah jadi pengecut Si ga abah, gitu Percuma He 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 pake atribut di kepala Buat apa Iket iket di kepala Percuma atu, abah Enak aja Pokok nama Dalam kamus Ambu teh Gak ada kata menyerah Ambu teh bakal Tetep Dukung Raya Untuk ikut pertandingan Bertanding di atas ring He he Tuh Iya atu abu Iya 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 udah iya Tapi atu jangan pukul pukul terus Abah sudah sakit, nanti kalau tetangga ngeliat, Abah udah kena pasal KDRT sama Abah. Eh, Abah berani, Sob! Abah udah mau teriak lagi kenceng-kenceng ngasih tau tetangga gitu, Sob! Aduh, Abah, 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 Abah. Enak, ayo, aja olahraga, Nih. Ayo, ayo. Gerak, kenceng. Uuuh, exercise! Kuat, akuat, kuat! Baru semua! Bisa bisa, ini gak lingusan gue kalah! Maaf, maaf, iya gue balik sama anak-anak, tapi gak tau aja, penonton tuh nyoraking kita gue sampe ngeri deket penonton, nyalan tribun. Malu, gue sama Thomas, tanya Thomas tuh. Cuma disorakin dulu pada ninggalin gua. Protes dong biar gue tanding gue ulang sama Barat Katanya gue lidir kalian Gitu doang ditinggal gue Udahlah Dea Lo mau apalagi Lo seterima kalah lo sama Barat Daripada lo emosi-emosi kayak gini Mendingan kita sekarang mikirin Gimana caranya Flo bisa menang lawan Raya Karena sekarang semuanya tergantung di dia Gue gak terima kasang Barat Gue harus habisin Barat di luar ini Lo harus fokus Lo harus tenang Sabar Gue minta Lo sekarang nge-post Flo aja Daripada lo ngamuk-ngamuk sekarang Mendingan telepon Telepon Flo Mendingan kita latih dia sekarang Lo kemana lagi Pake gak aktif nomornya Lo sabar Dea Coba sekarang lo telepon Adea Mungkin dia lagi jalan sama Adea Tidak Capek pagi-pagi Dea Ngapain sih dia nelfon pagi-pagi gini Awas aja nih ya Kalo dia telepon cuma buat minta duit Halo My King Halo My Queen Kamu lagi sama Flo gak? My King Aku kira kamu telepon aku buat bilang kangen Kok kamu mana nanyain Flo sih? Iya My Queen Aku juga kangen kok sama kamu Tapi sama Flo Ada yang pengen aku moongin sama dia Hmm tapi Flo gak ada disini Kenapa kamu gak langsung telepon dia aja? Aku udah telepon dia tapi Nomornya gak aktif Kayaknya sih Flo lagi sibuk latihan deh My King Soalnya kemaren dia bilang mau latihan ke tempatnya Bang Badar Emangnya kenapa? Jadi aku sama anak-anak Mau support Flo Mau ngebantuin Flo Pokoknya Apapun yang terjadi Kita harus pastiin kalo Flo yang bakal menang Iya sih Kalo misalnya Warrior sampe menang Pasti dia bakal belagu banget deh Kayaknya aku juga harus cari cara Buat nolongin Flo deh My King Bye My Queen Semua siap-siap Kita kermabang badan Kita bantuin Flo Bantuin di latihan gimana cara dia harus menang luar raya Ayo berangkas Gas Gas Satu-satunya cara Buat ngalahin raya adalah Bikin raya cedera Warrior pasti bakalan panik banget kalo sampe raya cedera Karena gak ada satupun anak-anak cewe di Warrior yang bisa ngalahin Flo Gua gak nyangka sih pertandingannya Bara tuh seru banget semalem Asli Bahkan gua ngira aku bakalan kalah si Bara Karena kan kita liat semua Bara matanya ampe dicurangin kayak gitu Ampe kedip-kedip gitu Ampe berantem sambil berem dia bisa Kalo ngeliat si Bara berantem sambil berem Gua bawaannya pengen ke Kong Jamil aja nih minta ilmu baru nih Apa hubungannya? Kan Bara yang berantem memang Kong Jamil bisa Siapa tau Kong Jamil punya ilmu si buta dari gua hantu gitu Jadi gua berantem bisa sambil berem tuh Ayo si mis lo Awas takna gua Gua lupa ngkong lo jurus aneh-aneh ya? Nah iyalah Jangankan jurus bango Jurus kodok terbang juga dia punya Bisa sih Sekarang berarti kita tinggal tunggu pertarungan Raya sama Flo Semoga Raya bisa kalahin Flo lagi Amin Oh iya guys WCW Mondi kemana ya? Kok dia cari kita nongkrong gak keliatan sih? Ada Di kulkas Di dalem dong Lagi mandi kali Iya Si Mondi lagi mandi Emang keju di kulkas Hmm Oh kan Kejunya dateng Pas kuning lagi Hahaha Apa gua bilang Wangi bener nih Mau kemana nih Mon Gua mau nemenin Raya latihan Sekalian memastikan keadaan dia baik-baik aja Blotos sendiri kan serigala kayak apa Gua takut Raya dibikin cedera sama dia Oh yaudah kalo engga gini aja kan Si Mondi mau nemenin Raya latihan Dan kita temenin aja Mondi kita kawal Jadi dia bisa selamat sampe tujuan bisa nemuin Raya Kan kita jaga-jaga aja Ntar tiba-tiba dia diserang sama serigala Raya pusing Besok kalah Itu mau mereka Iya bener Takutnya lu disandra Mon Itu makanya maksud gua begitu Kenapa jadi gua yang disandra Serigala kayak gak ada kerja anak aja Bener Mon Serigala itu bakal ngelakuin segala cara biar menang Dan mereka tau kan Dulu sama Raya sama-sama Bucin Jadi diantara kalian kalo diserang sama sama serigala Pasti lah jadi gak fokus buat tarungnya Terima kasih lu semua udah perhatian sama gua Tapi gua bisa sendiri gua jagain Raya Mon Mon please Kali ini lu gak boleh nolak Karena ini bukan cuma tentang lu sama Raya aja Ini tentang kita semua Buat keberhasilan Warrior Yaudah kalo kalian maksa mau ikut Yaudah Kita berangkat sekarang Oke kalo gitu kita kawal Moni Sama Raya sampe halal Amin Yuk Oke Siap Yaudah kita jalan Assalamualaikum 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 Lu semua udah peduli sama gua Gua beruntung banget Punya teman-teman kayak lu semua Lu gak perlu lu bilang thank you Lu simpan aja buat Raya Kita akan tetap support lu Kalo lu semangat Raya juga pasti semangat Makasih Pel Baru aja kita jalan Udah ketemu sama mereka Kenapa gak kita hajar aja mereka Kita bales kekalahan kita Iya bener banget Pas banget tuh di depan ada Mondi Kalo kita celakain Mondi Gua yakin Pasti Raya gak bakalan fokus tandingnya Karena Mondi dicelaka sama kita nih Gimana? Bagus juga ide lu Kejar mereka Jangan sampe ada yang kabur Udah tua Gimana mah Terima kasih.